Ini adalah hasil rekaman dari Audio Toughware V8S Ini tanpa EHO Ini dengan EHO Assalamualaikum, terima kasih sudah mengklik video ini Audio yang baik sangat membantu untuk dapat menyampaikan pesan yang ada di dalam video Berinvestasi sesuai dengan budget untuk membeli soundcard dan peralatan lainnya Seperti kondensor mic dan headset bisa diambil tentunya sesuai dengan anggaran Di sini saya akan berbagi mengenai soundcard Tuftware V8S Yang mana saya gunakan untuk melakukan perekaman video-video saya Di sini paket penjualannya sudah mendapatkan kabel-kabel Dan ini unit, Tuftware Soundcard V8S Build quality-nya sangat lumayan bagus untuk harga yang cukup terjangkau Ini adalah display-nya, interface-nya Ada live 1, live 2, instrument, dan mic Ini adalah tombol-tombol Cukup to the point semuanya Dan sangat Build quality-nya bagus Dusnya juga oke Itu isi paket dari penjualan Tuftware V8S Kalau sudah ada obeng di sampingnya Maka tidak lengkap rasanya Kalau kita tidak membuka soundcard ini Kita mau tahu dalamnya seperti apa Hanya ada 4 Phillip head screw yang harus kita copot Sepertinya kita copot dulu Tutup-tutupnya ini Knop-knopnya kita copot dulu Copot 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 Trash Kita nolkan semua Kita copot Kembali kita buka Terima kasih Terima kasih Seperti ini Dalamnya Ini ada baterai-nya Kemudian ini Potensio-potensio-nya Lampu-lampunya ini yang tadi Baik Setelah dibongkar Ternyata cukup bagus Konstruksinya Kita pasang kembali Setelah dibongkar Oke Tombolnya Dan lubang-lubangnya sudah pas Kita pasang kembali Tidak perlu dikencangkan dulu Satu-satu 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 hai 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 yes yes of course kita bencangkan semua kita pasang knop-knopnya kita putar dulu semua Oke jadi di minus di minimum knopnya semua Oke Minimum 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 minimal semuanya Oke Oke ini kenapa untuk mic Nobuntu EU ini adalah Tuftware BM800 kondenser microphone yang akan saya pasangkan dengan soundcard Tuftware i8s Sama ini juga entry level mempertimbangkan budget dan ini kan hanya untuk coba-coba dulu ya itu kitab-kitabnya ini mikrofon ya oke cukup berat warnanya build quality nya juga lumayan lah bagus kemudian kita juga disini Tuftware BM800 perlengkapannya ini ada untuk dipasang di stand mic plastiknya juga lumayan lumayan kokoh seperti ini cara memasangnya kemudian ini adalah kabelnya kuat juga plastiknya jadi dalam paket penjualannya satu soundcard satu microphone kondensor dan satu mic stand dengan bentuk yang di meja ya dengan seperti boom ini ini untuk konektor ke mic nya dan ini untuk konektor ke soundcard nya apalagi pelengkapannya oh busa pelindung dipasang disitu sepertinya sih lumayan lah value for money nya dapat barang-barang ini sorry please don't go nah ini microphone stand nya MP35 thankfully maaf aku kasih sudah klik oke maaf aku kasih sudah klik ada seperti ini teman saya ada sepring nya ada kaitan kemeja nya tinggal dipasang ke edanan Lalu ini untuk baik itulah perlengkapan-perlengkapan yang akan saya gunakan untuk merekam audio dan mengisi di video-video yang saya akan buat di youtube ke depannya baik setelah dibongkar di unboxing kemudian kita pasang ini adalah colokan dari BM800 kondenser mic kita masukkan disini kita colokkan disini kemudian headset untuk monitor saya pakai headset biasa kemudian ini adalah usb kita masukkan pada bagian charging nanti kabel usb nya kita colokkan ke usb laptop atau pc kita karena saya tidak menggunakan untuk live hanya untuk merekam ke pc maka saya cukup ini saja dan tidak menggunakan instrumen seperti lagu background ataupun gitar jadi saya hanya menggunakan satu kabel usb saja kemudian kabel usb saya masukkan ke usb laptop saya disini seperti itu seperti itu baik setelah dihubungkan soundcard software v8 dengan komputer anda melalui kabel usb lanjut kita coba setting di obs disini saya menggunakan mic kita buka properties nya kita tunjuk ke mc icon b1 usb audio oke oke inilah hasil dari suara software soundcard p8 s sekarang kita buka software DAW atau digital audio workstation saya menggunakan audacity inilah dia DAW audacity kenapa kita pilih audacity karena saya memilih audacity karena itu software gratis jadi kita tidak perlu crack crack dan lain sebagainya audacity yang saya gunakan adalah versi 34.2 teman-teman bisa langsung mendownload di website audacity oke sebelum menggunakan untuk merekam kita harus melakukan audio setup disini ada recording device nah biasanya dia akan pertama disini di microphone ini microphone daripada laptop kita nah sekarang kita ubah ke MC icon B1 USB audio ini bisa beda-beda ya tanpa perlu menginstall driver karena software soundcard ini bersifat plug and play oke setelah kita setting recording device kemudian kita klik disini untuk recording levelnya kita klik untuk monitoring ya 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 sekarang sudah mulai bergerak dia monitoringnya kenapa cuma L nya saja karena tadi kita set up recording channelnya adalah mono mono kalau kita ubah menjadi stereo maka akan menjadi 2 stereo 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 gitu ya baik setelah di setting kita sudah bisa mulai merekam seperti ini tes 1 2 3 ini adalah hasil rekaman dari audio software V8S ini tanpa ini tanpa echo ini dengan echo ini volume full ini settingan untuk treble full ini settingan untuk bass full ini adalah tombol untuk electro acoustic mode A major sub major untuk untuk kunci nada dari suara kita ini adalah suara wanita ini adalah suara male voice child voice awalnya saya coba coba ternyata enak saya coba lagi eh otak enak seperti itu seperti suara dari baso tikus ini sounding with ini voice cut open ini dull job dodge off voice type flow stage ini adalah tombol tombol efek tepuk tangan tertawa tepuk tangan lagi burung gagak perang musik nah ini adalah chip oke seperti itu hasilnya terima kasih terima kasih Terima kasih.